Halo, balik lagi di Paduka Sport dan kali ini kita akan lanjutkan kembali Road to Glory Timnas Indonesia dan kita sudah memasuki part yang ke-41, kita masih berada di Piala Dunia tahun 2030 saat ini Indonesia akan bersiap-siap menghadapi Kanada di semifinal Piala Dunia kali ini dan di pertandingan semifinal lainnya sudah ada Portugal yang memastikan lolos ke final Piala Dunia di tahun 2026 dia juara Piala Dunia dan di 2030 dia mampu tembus ke final lagi artinya dua kali ke final secara berturut-turut sementara itu Kanada yang berada di posisi ke-22 ranking dunia masih ada Alfonso Davies dan lebihnya ini pemain-pemain yang tersebar di Eropa dan juga di MLS Indonesia sendiri berada di peringkat 13 ranking Piala Dunia menggunakan penampilan eksplosifnya di Piala Dunia kali ini ya ini adalah overview yang masih sama ya, belum ada tambahan karena mudah-mudahan kita bisa raih Piala Dunia di tahun ini ya dari peluang di semifinal kali ini Indonesia sebenarnya punya kans besar untuk mengalahkan Kanada karena Kanada juga tidak terlalu, mungkin bisa dibilang bukan salah satu tim terkuat statusnya hampir sama dengan Indonesia ya tapi entah kenapa dia mampu lolos ke semifinal banyak orang yang bertanya-tanya tentunya sama seperti Indonesia yang berada di semifinal kali ini kita akan melihat perjalanan kedua tim sebelum masuk semifinal Kanada sendiri berada di grup D bersama Itali dan Iran dia lolos di posisi kedua dengan Rehan 4 poin ya sama dengan Itali, hanya beda selisih gol kemudian di second round Kanada mengalahkan Denmark sementara Indonesia mengalahkan Sweden sama ya menangnya 3-2 ternyata kemudian di third round Kanada menang adu penalti lawan Turki sementara Indonesia menang atas Argentina ini juga di menit akhir ya kalau nggak salah waktu itu golnya melawan Argentina kemudian di quarter final Indonesia mengalahkan Jerman 3-0 sementara Kanada mengalahkan Colombia 4-1 di quarter final juga ada nama seperti Slovenia ya yang memang bukan salah satu tim terkuat juga di dunia tapi dia berada di saat ini di 24 ranking dunia ya kemudian ada Portugal yang lolos ke semifinal melawan Itali melalui Extra Time dan inilah 4 tim terbaik di Piala Dunia kali ini ada Portugal, Perancis, Kanada, dan Indonesia sementara Portugal sudah memastikan lolos ke final Piala Dunia jadi tim Asia yang pernah lolos ke Piala Dunia sebelumnya ada Korea Selatan di Piala Dunia 2002 dan itu juga termasuk Piala Dunia pertama yang gue tonton dan Piala Dunia 2002 itu diadakan di Korea dan di Jepang ya ada dua tuan rumah sementara Korea ini mengalahkan Itali di 16 besar melalui golden goal dulu disebut ya jadi perpanjangan waktu ketika memang terjadi goal di perpanjangan waktu itu langsung selesai semuanya dan aturan itu akhirnya dirubah tidak ada lagi momen golden goal ya kemudian di perempat final Korea Selatan mengalahkan Spanyol melalui aduk final P dan di semifinal kalah oleh Jerman 1-0 sementara itu juara Piala Dunia 2002 pada waktu itu adalah Brazil dimana sang ikon Ronaldo itu mencatat goal di final tersebut dan Brazil menang 2-0 atas Jerman di Jerman waktu itu masih ada Miroslavos, Oliver Kahn ya satu keeper terbaik juga di Jerman pada masa itu oke itu sedikit sejarah singkat tim Asia yang pernah lolos ke semifinal jadi kalau ini tahun 2030 berarti sekitar 28 tahun baru bisa ada lagi tim Asia yang berada di semifinal dan berpotensi untuk ke final ya inilah squad yang akan gue turunkan di pertandingan semifinal kali ini update terbaru Egy Molana Fikri juga cedera ya di pertandingan sebelumnya dia 5 minggu sementara Prata Marhan juga masih cedera di pertandingan sebelumnya melawan Argentina kalau nggak salah ya kemudian Egy yang harus menepi gue pasang Subhan Fajri karena Muhammad Supriyadi juga masih belum 100% fit kalau Marciano Ferdinand gue tetap masukkan ke dalam starting line up karena memang dia adalah jiwa dan roh dari squad timnas kali ini ya penolong kuatnya seperti biasa kita akan tunggu sundulan-sundulannya ya dari umpan-umpan silang dari kiri ke kanan tentunya ini juga beberapa kali kita melihat Ronaldo Quate mampu mencetak gol di posisi seperti itu sementara Bagus Raffi akan menjadi tumpuan utama di link depan sebelum nanti kalau buntu ya kita akan masukkan CC Padirja gitu ya sebelum kita mulai pertandingannya yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu karena supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari Paduka Sport oke kita langsung gas ke pertandingannya kita sudah bersiap-siap di locker room dan saat ini Indonesia menurunkan squad terbaiknya gue nggak ngerti Alfonso Dapis kayaknya nggak dipanggil ya tidak ada di starting line up maupun di bangku cadangan ya kita langsung gas aja ya inilah dia semifinal Piala Dunia 2030 antara Kanada melawan Indonesia ini adalah starting line up yang gue turunkan yang gue turunkan melawan Kanada kali ini kedua tim sudah bersiap-siap sudah dilakukan tadi oleh Bagus Raffi Nesnawi seperti biasa di awal pertandingan Indonesia harus beradaptasi terlebih dahulu oh tadi langsung ke Bagus Raffi masih ada Bagus Raffi Mesil Girls David Maulana ah gagal kali ini Kanada mencoba menyerang Masyeno Ferdinand tadi Mesil Girls Brilion Aldama Asnawi Manku Alam Wow Ronaldo Quater lepas dari jebakan offset ah gagal dimanfaatkan tadi kali ini Kanada melalui Iregul berbahaya dari sumberan pada Ronaldo Quater pressingnya cukup ketat dari tim Nas Kanada Ronaldo Quater lepas dia terus sendirian dan ah masih melebar tadi percobaan dari Ronaldo Quater coloran masih Indonesia kali ini Mesil Girls akan Bagus kepada David Maulana Brilion Aldama ada di sana Masyeno Ferdinand kepada Ronaldo Quater masih Ronaldo Quater penasaran dia ah ternyata mencoba mengumpan tadi Ronaldo Quater Marzino Ferdinand bersiap-siap sudah lakukan wuuu sumberin dua tadi ah gagal dimanfaatkan yang baik tadi kali ini sumber Fadri kepada Mesil Girls Mesil Girls sumber Fadri masuk ke depan masih ada Mesil Girls umpan oh lagi-lagi Ronaldo Quater kagal kali ini Mesil Girls kepada sumber Fadri masih Mes David Maulana Mesil Girls Brilion Aldama kepada Quater umpan ke belakang Asnawi aduh Marzino tadi memaksakan ada Mesil Girls ke sana kepada sumber Fadri ampun masih bisa di save oleh keeper dari Kanada Ferdinand ini sudah lakukan umpan sumber Fadri kepada ah salahan tadi Mesil Girls kali ini kepada Marcelino sumber Fadri masih belum menemukan ritme yang baik dari tim Mesil Indonesia yang mampu memblok dari tendangan pemain Kanada tadi corner kick corner kick sudah lakukan bisa dibuang masih Kanada Marcelino Ferdinand kembali sudah lakukan uh Mesil Girls memanfaatkan tendangan sudut kita lihat sekali lagi Marcelino Ferdinand memberikan umpan dan bam dia berada di posisi yang tepat mampu mencetak dua mulai sundulan dari tendangan sudut 1-0 Indonesia unggul atas Kanada sebuah peluang kembali namun masih jauh dari sasaran kali ini Ronaldo kuatnya kepada Marcelino Ferdinand si bocah ajaib Marcelino Ferdinand ah lepas dia sempat lepas dan uh bagus tapi masih bisa di blok tendangan oleh back dari Kanada Marcelino Ferdinand kembali lagi apakah ya Mesil Girls di hampir aja uh sebuah percobaan tendangan langsung dari Marcelino Ferdinand namun gagal kali ini tendangan sudut kembali Ferdinand ah tidak menemukan sasaran masih Marcelino ada yang akan bagot bingung dia kepada brilliant ada 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 Ronaldo kuatnya masih mengucap kacik bola dia Ronaldo kuatnya umpan silang kegawangkan Kanada 2-0 Indonesia unggul kali ini brilliant Aldama wuh pada bagus kafi masa gak masuk sebuah peluang yang disiasiakan tadi yang all time whistle Indonesia unggul 2-0 atas Kanada melalui gol dari Mesil Gers dari tendangan sudut dan bagus kafi dari bola nembu ya lagi-lagi Indonesia di naungi Dewi Fortuna yuk kita langsung gas ke penerangan babak kedua dan Indonesia sejauh ini ya cukup aman 2-0 namun jangan sampai terlena para pemain Asnawi baik sekali tadi kita lihat Asnawi kepada Ronaldo kuatnya lagi-lagi Ronaldo kuatnya menyisir dia dari sisi kanan menghasilkan corner kick Masino Ferdinand apakah bisa dimanfaatkan kembali uh bagus kafi kali ini oh far apakah para pemain kanada meminta far tidak Masino Ferdinand itu lihat jelas dan bam bagus kafi mampu memanfaatkan pendengar sudut kembali Masino Ferdinand memberikan asis ciamiknya Indonesia kembali Ronaldo kuatnya kali ini masih Ronaldo kuatnya oh baik sekali Ronaldo kuatnya lagi-lagi bagus kafi bola nembu lagi sangat eksplosif pendengar Ferdinand dan Ronaldo kuatnya di pendengar kali ini Marcelino lagi umpan oh ditinju saja oleh keeper dari kanada brilliant Aldama akan bagus Marcelino kepada Subhan Fajri oh Subhan Fajri masih belum bisa menembus tadi kali ini brilliant Aldama kebelakang dia message ah message girls umpan tidak menembus sasaran ada Asnawi kali ini Asnawi apa yang akan dilakukan Marcelino Ferdinand umpan dan Subhan Fajri gagal memanfaatkan peluang tadi kita akan ganti Subhan Fajri dengan Muhammad Supriyadi mes pada brilliant mes sil girls dapatkan bagus bagus kafir oh baik sekali kepada Asnawi masih Asnawi Asnawi aku alam Subhan Fajri kali ini Subhan Fajri oh lagi mes sil girls dia ada dimana mana dan dia selalu maju ke depan kita lihat Asnawi wangku alam Subhan Fajri masih Ferdinand kembali dan bola nemu lagi kali ini mes sil girls dua gol seorang left back cetak dua gol di semifinal dan Indonesia unggul 4-0 kali ini atas Kanada karena memang Kanada sendiri menghadapi lawan-lawan yang cukup terhitung mudah di babak-babak sebelumnya oh Kanada kali ini masih Kanada oh Marshall Putih mulai longgar kali ini para pemain oh masih bisa konsentrasi dan kali ini bagus Kavi sendirian dia bagus Kavi berliuk-liuk dia bagus Kavi kebelakang Ronaldo Kavi kita istirahatkan Marcelino Ferdinand kita akan masukkan Ivan Jenner David Mohler kali ini umpan ah elkan bagus tidak mendapatkan bola brilliant Asnawi Ronaldo Kavi David Mohler kepada Bagus Kavi Bagus Kavi tidak masuk dia dicongkel dan kita akan memasukkan Kakang Rudianto nampaknya untuk memberikan pengalaman juga Kakang Rudianto David Maulana bola nembu lagi oh nampaknya Minta Far tetap diberikan gol karena nampaknya onside David Maulana longan dengan bebas mantul dan bagus Kavi kembali dapat bola liar diatakan Rudianto diatakan akan bagus kali ini Indonesia mencoba menurunkan beberapa pemain karena sudah unggul berapa 5-0 ya masih aman bagi Agus Yasin Agus Yasin kali ini kepada Kakang Rudianto masih Kakang menit-menit akhir menuju final Piala Dunia Indonesia untuk pertama kalinya dan negara Asia pertama yang bisa sampai ke final Piala Dunia dan itu terjadi di tahun 2030 kita lihat bagus Kavi kurang cermat tadi masih ada Kakak Rudianto ada Nova Supyadi Brillion Aldama Ivan Jenner masih Ivan Jenner kepada Ronaldo Kuathe Gila masuk Sudut cempit gitu kita lihat Brillion Aldama Ivan Jenner kita lihat Ronaldo Kuathe dan Kanada sudah tidak bermaksu lagi bermain dia 6-0 benar prediksi kita karena Kanada tidak terlalu kuat nampaknya di Piala Dunia kali ini karena memang dia mendapatkan lawan-lawan yang tidak superior juga Indonesia berhasil menang 6-0 atas Kanada ya dengan hasil ini Indonesia akan melawan Portugal di final Piala Dunia 2030 setelah mengalahkan Kanada 6-0 tanpa perlawanan sebentar itu Bagus Kavi yang mencetak hat-trick tadi masuk ke jajaran top score peringkat kedua hanya selisih 2 gol dari Kylian Bape tapi agak sulit tentunya untuk bisa menyusul Kylian Bape dengan 2 gol karena Portugal tentunya sebagai juara bertahan ingin back-to-back champions di Piala Dunia karena memang tidak pernah terjadi ya kita lihat oh pernah ya di tahun turut-turut dan juga Uruguay kalau gak salah ya di awal-awal perelatan Piala Dunia dan itu juga ingin diraih oleh Portugal pastinya ya ya jadi itu saja untuk part yang kali ini part final akan ditayangkan di part berikutnya di part yang ke-42 mudah-mudahan Indonesia bisa meraih Piala Dunia untuk pertama kalinya di tahun 2030 ini ya semoga para pemain juga mati-matian karena udah sampai final oke itu saja terima kasih yang sudah mengikuti series ini sampai di part yang kali ini jangan lupa subscribe buat yang belum supaya gak ketinggalan video-video terbaru dari Paduka Sport terima kasih sekali lagi sampai jumpa di video berikutnya